Halo Tribuners, kembali bersama saya Lisa Lestari di Live Update Post Belitung. Berita Live Update hari ini yaitu mengenai harga ayam anjlok. DKPP rencanakan ada regulasi. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung telah menindaklanjuti keluhan peternak mandiri beberapa waktu lalu. Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung, Destika Evenly, kondisi tersebut dikarenakan pola masuk bibit ayam serentak. Sehingga masa panen seluruh peternak baik mandiri, mitra, dan pemodal besar yang juga bersamaan, yang membuat stok ayam melimpa. Oleh sebab itu pihaknya akan menyusun regulasi tentang pengaturan pemasukan bibit di masing-masing peternak. Menurut Destika, pengaturan tersebut sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian. Seperti peternak mandiri minimal 50% dan peternak pemodal besar membentuk kemitraan maksimal 50% dari jumlah kebutuhan. Kemudian pola pemasukan juga akan diatur, misalnya kuota bibit dalam satu bulan ratusan ribu tinggal dibagi ke masing-masing peternak dengan jarak waktu setiap minggu. Sehingga masa panennya akan teratur dan tidak menumpuk di satu waktu saja. Berdasarkan data, menurut Destika, kebutuhan ayam dalam kondisi normal sekitar 250 ribu ekor termasuk wilayah Belitung Timur. Jika kondisi tertentu seperti Idul Fitri, maka kebutuhan akan naik sekitar 10%. Meskipun demikian, dirinya menilai perbandingan antara jumlah peternak dengan kebutuhan pasar masih seimbang. Yang menambahkan, DKPP sudah memfasilitasi beberapa kali pertemuan antara peternak mandiri, kemitraan, hingga pemodal besar. Bahkan mereka sempat mengikuti rapat dengar pendapat atau RDP di DPRD dan beberapa pertemuan di DKPP. Baiklah Tribunar, sekian berita yang bisa saya sampaikan. Saksikan berita lebih lengkap selanjutnya hanya di Korang Cetak Post Belitung dan di website postbelitung.co serta seluruh sosial media Post Belitung. Demikian live update Post Belitung hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!